Intro Pengurus PDI Perjuangan Surabaya mendatangi kantor Bawaslu Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya. Hal ini terkait panggilan Bawaslu terhadap PDIP Surabaya guna klarifikasi dugaan pelanggaran aparatur sipil negara atau ASNI yang mencalonkan sebagai wali kota Surabaya di partai berlambang banteng moncong putih ini. Kedatangan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Anas Karno di kantor Bawaslu ini sebagai respons surat pemanggilan soal dugaan ASNI yang mencalonkan di PDI Perjuangan. Anas Karno menegaskan sejauh ini tidak ada aparatur sipil negara atau ASN baik dari TNI maupun Polri yang mendaftar sebagai bakal calon pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya pada tahun 2020 mendatang. Ini ada surat dari Bawaslu, tadi pagi DBJ langsung segera merespon untuk mendatangi ke Bawaslu sore ini. Terkait? Terkait ada masih dugaan dari ASN yang ini 24 2017, itu 25% kita pada saat ada yang menunjukkan untuk menjadi calon memenuhi wali itu, servetnya tertutup. Dan yang kedua suratnya tadi sudah saya balas, bahasanya dibalas oleh RDPJ, bahasanya tidak ada ASN TNI Polri atau yang mendaftar tempat kita, seperti itu. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sudah cukup jelas tadi suratnya di masjid ini. Itu pun mungkin secara listen pun saya akan membalas seperti itu, menjabat seperti itu juga. Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan sejauh ini tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan di kubu PDIP Surabaya dan belum menemukan PNS atau ASN yang mendaftar ke partai-partai politik. Kami sampaikan kebawasannya dalam hasil pengawasan kami, tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran karena yang bersangkutan tidak ada nama mendaftar di beberapa partai politik di tingkatan kota Surabaya, seperti itu. Terkait dugaan adanya deklarasi, Pak, temuan? Ya, sudah kami investigasi dan lakukan pemeriksaan termasuk keterangan yang bersangkutan dan kami konfirmasi melalui beberapa surat kepada partai dan memang tidak mendaftar sama sekali. Beliunya juga tidak hadir di situ. Ada dukungan warga yang kemudian saya pikir itu di luar domen daripada naturalitas biaya beliau karena kode etik naturalitas ASN itu akan melekat pada pribadi ASN itu sendiri. Di PDIP Surabaya sendiri sudah ada delapan nama yang mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Surabaya dan sudah diserahkan ke DPD hingga ke tingkat DPP. Delapan nama itu ada nama Wisnu Sakti Buwana, Armuji, Diyah Katarina, Anugrah Aryadi, Oni, serta Krisman Hadi. Irwanda Ika Bisa, Surabaya TV